Hai penjuran program ini juga ditandai dengan penandatanganan MOU antara Kapolres dan Bupati Jember serta Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Hai Kapolres Jember AKB tikus warawibowo menjelaskan program ini sebagai bentuk antisipasi dan kewaspadaan kita kepada generasi muda yang saat ini menjadi sasaran peredaran narkoba tak hanya merusak tubuh bahaya narkoba juga bisa merusak masa depan generasi muda kita untuk itu dengan MOU ini Polres akan mengerjunkan 40 personil yang nantinya akan melakukan sosialisasi bahaya narkoba secara bergiliran di seluruh sekolah di Kabupaten Jember siang hari ini kita melaksanakan launching program dimana materi tentang bahaya narkoba itu dimasukkan ke dalam kurikulum pelajar tingkat SMP dan SMA ini hasil kerjasama antara Polres Jember dengan Pemkap Jember nah ini menggunakan waktunya bimbingan karir bimbingan penyuluhan dan pelajaran muatan lokal di sini Polres dalam satu minggu dalam tiap kecamatan bisa memasuki dua sekolah nah nanti pihak sekolah yang akan mengumpulkan ke dalam aula para pelajar tersebut untuk mendapatkan materi tentang bahaya narkoba dengan tujuan adalah kita menekan demand tidak hanya menekan supply kalau kita dengan cara menekan menangkap tersangka tapi kita menekan demand adalah menekan peminat daripada barang-barang narkoba kita mulai dari sejak usia dini di tingkat pelajar untuk mengetahui bahaya-bahaya narkoba dan menjauhi yang namanya narkoba kita libatkan 40 personil kita bagi ke dalam 31 kecamatan yang sudah terjadwal oleh Dignas Pemkap Jember hari apa jam berapa mereka harus mengajar terhadap siswa-siswa SMP SMA MTS MAN MI inisiatif tersebut disambut positif oleh Bupati Jember Faidah dengan kurikulum bahaya narkoba ini diharapkan mampu menekan angka peredaran narkoba khususnya di lingkungan yang berpelajar di Kabupaten Jember kita melihat angka ini adalah angka nasional yang sudah sangat dahsyat dan dari angka nasional itu 22 persennya itu anak remaja SMP SMA dan mahasiswa dan untuk Jember sendiri 30 kasus yang terungkap saya kira itu masih gunung es masih akan ada lagi yang akan belum terungkap oleh karena ini sudah kita tidak perlu lagi menunggu lebih rawan lagi Presiden sudah kita menyatakan Indonesia darurat narkoba dan atas pembicaraan dengan Pakal Polres kita mengambil langkah cepat karena ingin kita ingin anak-anak pemuda di Kabupaten Jember diselamat dan dengan surat keputusan Bupati dimana Pemkap Jember sepakat dengan Polres Jember memasukkan ini dalam kurikulum sekolah di jam BK di seluruh sekolah SMP SMA negeri maupun swasta madrasah setingkat sanawiyah dan alia negeri maupun swasta sekabupaten Jember dimana Polres telah sanggup menyiapkan 40 instruktur yang terstandard dan materi ini akan disampaikan kepada seluruh siswa terjadwal hingga tuntas sampai akhir tahun dalam peruncuran ini selain melibatkan seluruh SKTD yang terkait juga menuntut bantuan orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan anak-anaknya terhadap bahaya narkoba dari alun-alun Jemberi disa di Jember 1 TV melaporkan